Saat pertama kali mendengar tentang negara Panama, apa yang kalian pikirkan? Apakah terusan Panama atau tanah genting Panama atau bahkan yang lain? Panama merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Amerika Tengah. Secara geografis, Panama bisa dikatakan sebagai negara lintas benua. Hal ini karena wilayah negara Panama membentang dari ujung selatan kawasan Amerika Utara hingga bagian utara kawasan Amerika Selatan. Secara keseluruhan, luas wilayah negara Panama adalah sebesar 75.417 km persegi. Luas wilayahnya ini, jika kita coba bandingkan dengan luas daerah yang ada di Indonesia, masih sedikit lebih besar dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara yang memiliki luas sekitar 72.460 km persegi. Seperti yang terlihat di peta, negara Panama terletak di tanah genting Panama yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai Ismus of Panama yang juga kadang disebut sebagai Ismus of Darin. Wilayahnya ini berbatasan dengan negara Costa Rica di bagian barat dan dengan Kolombia di bagian tenggara. Secara geologis, Panama masih cukup muda. Wilayah yang berbentuk seperti huruf S ini muncul dari laut sekitar 3 atau 2,5 juta tahun yang lalu, menghubungkan Amerika Utara dengan Amerika Selatan dan membagi samudera Pasifik dan Atlantik. Peristiwa penting ini memungkinkan spesies hewan dari kedua benua berbaur dan memberikan dampak jangka panjang terhadap ekologi di setiap tempat. Geografi Panama didominasi oleh pegunungan Cordillera de Talamanca yang terletak di dekat perbatasan Costa Rica. Titik tertinggi di negara ini adalah gunung Vulcan Baru yang puncak tertingginya mencapai 3.475 meter di atas permukaan laut. Diperkirakan wilayah Panama, khususnya Panama Tengah, telah menjadi rumah bagi beberapa kebudayaan paling awal di Amerika, seperti kebudayaan Monagrilo yang berasal dari sekitar tahun 2500 hingga 1700 sebelum masehi. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, Panama dihuni secara luas oleh orang-orang yang berbicara bahasa Cipcan, bahasa Coko, dan bahasa Cueva. Temuan arkeologis serta kesaksian para penjelajah Eropa awal menggambarkan beragam kelombok tanah genting asli yang menunjukkan keragaman budaya dan sudah berpengalaman dalam menggunakan jalur perdagangan regional. Penduduk asli Panama hidup dengan berburu, mengumpulkan tanaman dan buah-buahan yang dapat dimakan, menanam jagung, kakao, dan tanaman umbi-umbian. Mereka tinggal di gubu-gubu kecil yang terbuat dari daun lontar di atas struktur dahan bundar dengan tempat tidur gantung yang digantung di antara dinding bagian dalam. Pada saat kedatangan bangsa Spanyol pada abad ke-16, penduduk Panama yang diketahui antara lain adalah suku Cuevas dan Kokel. Orang-orang ini hampir punah karena mereka tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit menular Eropa. Pada tahun 1501, Rodrigo de Bastidas adalah orang Eropa pertama yang menjelajahi tanah genting Panama dengan berlayar di sepanjang pantai timur. Setahun kemudian, Christopher Columbus mengunjungi tanah genting dan mendirikan pemukiman jangka pendek di Darin. Deskripsi tentang tanah genting Panama yang diberikan oleh Columbus dan Vasco Nunes de Balboa serta penjelajah lain mengesankan Raja Ferdinand II yang kemudian menamai wilayah tersebut sebagai Castilla Aurifica. Selanjutnya, Raja Ferdinand II menugaskan Pedro Arias Davia atau yang juga dikenal dengan Pedro Arias Davia sebagai gubernur kerajaan Spanyol di wilayah tersebut. Davia tiba pada bulan Juni tahun 1514 dengan 19 kapal dan 1.500 orang. Pada tahun 1519, Davia mendirikan kota Panama yang menjadi pemukiman Eropa pertama di pantai pasifik. Wilayah tanah genting Panama secara resmi menjadi bagian dari kekaisaran Spanyol selama lebih dari 300 tahun, yaitu dari tahun 1513 hingga tahun 1821. Nasib wilayah ini berubah seiring dengan pentingnya tanah genting secara geopolitik bagi Spanyol. Ketika Panama dijajah, sebagian besar masyarakat asli yang sudah lama menempati wilayah ini mengungsi ke hutan dan pulau-pulau terdekat. Para ahli percaya bahwa penyakit menular adalah penyebab utama penurunan populasi penduduk asli Amerika. Masyarakat adat tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit seperti cacar yang telah menjadi penyakit kronis pada populasi Eurasia selama berabad-abad. Pada tahun 2022 lalu, diperkirakan jumlah populasi penduduk Panama adalah sebesar 4.337.768 jiwa. Dengan lebih dari 75 persen populasi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan, menjadikan Panama sebagai negara paling urban di kawasan Amerika Tengah. Populasi penduduk Panama didominasi oleh kelompok etnis mestizu dengan persentase mencapai 65 persen. Mestizu sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menyebut orang-orang keturunan campuran kulit putih Eropa dan masyarakat adat Panama. Sementara itu, masyarakat adat Panama atau yang dikenal juga sebagai masyarakat peribumi memiliki proporsi sekitar 12 persen dari total populasi penduduk negara. Selain kedua kelompok tersebut, etnis lain yang membentuk masyarakat Panama adalah etnis kulit hitam dengan persentase sekitar 9 persen. Etnis kulit hitam Panama sendiri merupakan keturunan dari orang-orang Afrika yang didatangkan ke wilayah tersebut selama periode kolonial. Keturunan campuran antara kulit hitam dan kulit putih disebut sebagai etnis mulatu dengan persentase sekitar 7 persen. Sisanya terdiri dari beberapa kelompok etnis minoritas seperti kulit putih, India, dan Tionghoa. Sebagai sebuah wilayah yang lama dikuasai oleh Spanyol, saat ini bahasa Spanyol adalah bahasa resmi yang digunakan di negara Panama. Bahasa Spanyol yang digunakan di Panama dikenal sebagai bahasa Spanyol-Panama. Bahasa ini berkerabat dekat dengan varietas bahasa Spanyol-Karibia lainnya. Meskipun pada dasarnya ini adalah bahasa Spanyol, namun bahasa ini memiliki sedikit perbedaan seperti pada dialeknya dan beberapa kata serapan yang diambil dari bahasa lain. Agama mayoritas yang dianut oleh sebagian besar penduduk Panama adalah agama Kristen dengan Katolik Roma sebagai denominasi terbesarnya. Katolik sendiri pertama kali diperkenalkan ke Panama oleh para misioneri Spanyol sejak awal kedatangan mereka di wilayah ini pada sekitar abad ke-16. Saat ini, Panama memiliki keuskupan Katolik yang diagap sebagai salah satu keuskupan tertua di benua Amerika yang didirikan pada tahun 1514. Saat ini, penganut Kristen di Panama diperkirakan mencapai lebih dari 90% dari total populasi penduduk, dengan sekitar 80% dari penganut Kristen di Panama diidentifikasi sebagai Katolik. Lebih lanjut, pemerintah Panama saat ini melalui konstitusinya memberikan kebebasan berkeyakinan bagi para penduduknya dan pemerintah secara umum menghormati hak ini dalam prakteknya. Republik Panama adalah nama resmi dari negara Panama. Seperti namanya, Panama adalah sebuah negara republik. Politik negara ini berlangsung dalam kerangka Republik Demokratis Perwakilan Presidensial dengan sistem multipartai, di mana Presiden Panama selaku pemegang kekuasaan eksekutif bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil Presiden Panama dipilih melalui satu pemungutan suara untuk masa jabatan lima tahun melalui pemungutan suara langsung. Presiden tidak diperbolehkan langsung mencalonkan diri kembali, namun dapat mencalonkan diri kembali setelah menunggu lima tahun. Seperti yang sudah disebutkan, bahwa Panama adalah negara bekas jajahan Spanyol. Negara ini diakui sebagai bagian dari kekaisaran Spanyol pada tahun 1513. Selanjutnya, selama lebih dari 300 tahun, Panama berada di bawah kolonisasi Spanyol. Pada awal abad ke-19, sebagian besar wilayah jajahan Spanyol di Amerika Latin memperjuangkan kemerdekaan wilayahnya dari pemerintah kolonial Spanyol yang memicu terjadinya perang kemerdekaan Spanyol Amerika. Hal serupa juga terjadi di Panama, di mana pada periode tersebut, Panama secara resmi memisahkan diri dari Spanyol pada bulan November tahun 1821. Setelah merdeka dari Spanyol, Panama bersama beberapa wilayah Amerika Tengah lain seperti Nueva Granada, Ecuador, dan Venezuela bergabung dengan Grand Columbia atau Columbia Raya. Namun, ketidakstabilan politik yang terjadi di internal Grand Columbia akhirnya menyebabkan pembubaran negara ini pada tahun 1831. Setelah dibubarkan, Venezuela dan Ecuador muncul sebagai negara sendiri, sementara Panama dan Nueva Granada akhirnya menjadi Republik Columbia. Pada bulan November tahun 1903, Departemen Panama yang sebelumnya adalah bagian dari Republik Columbia memutuskan untuk memisahkan diri dari negara tersebut setelah mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Amerika Serikat kemudian membayar sebesar 25 juta dolar ke Columbia sebagai ganti rugi pemisahan Panama. Dan Columbia kemudian secara resmi mengakui kedaulatan Panama di bawah perjanjian Thompson-Urutia tahun 1921. Sebelum pandemi COVID-19, ekonomi Panama tumbuh sebesar 4 kali lipat rata-rata regional sehingga mendorong negara ini ke status berpenghasilan tinggi dengan sejarah inflasi yang rendah. Perekonomian Panama terutama didasarkan pada sektor jasa yang menyumbang hampir 80% dari PDB negara dan menyumbang sebagian besar pendapatan luar negerinya. Layanan tersebut meliputi perbankan, perdagangan, asuransi, pelabuhan petik kemas dan registrasi unggulan, medis dan kesehatan serta pariwisata. Karena lokasi geografisnya yang penting, sebagian besar perekonomian Panama didasarkan pada sektor jasa yang berkembang dengan baik, terutama perdagangan dan pariwisata. Tol kanal Panama atau yang kita kenal juga sebagai kanal Panama atau terusan Panama disebut sebagai sumber pendapatan terbesar negara. Terusan ini memfasilitasi komunikasi antar pantai samudera Atlantik dan Pasifik serta perdagangan global secara signifikan. Perekonomian Panama sepenuhnya didolarisasi dengan dolar Amerika Serikat menjadi alat pembayaran yang sah di negara tersebut. Panama adalah negara asing pertama yang mengadopsi dolar Amerika Serikat sebagai mata uang resmi di negaranya yaitu pada tahun 1903 setelah pemisahan negara ini dari Republik Kolombia. Itulah sedikit informasi dan rangkuman sejarah tentang Panama. Dan seperti biasa untuk mengenal lebih dekat lagi dengan negara ini berikut adalah 20 fakta menarik tentang negara Panama. Tidak diketahui secara pasti tentang asal-usul nama negara Panama. Ada teori yang menyebutkan bahwa nama negara ini diambil dari spesies pohon yang umum ditemukan di wilayah tersebut yang dikenal sebagai panam tree atau pohon Panama. Teori lain menyebutkan bahwa kemungkinan nama Panama diambil dari bahasa Amerindian yang digunakan di wilayah tersebut sebelum kedatangan bangsa Spanyol. Sementara itu, definisi resmi dan asal-usul nama negara yang dipromosikan oleh Kementerian Pendidikan Panama adalah kelimbahan ikan, pohon, dan kupu-kupu. Ini adalah gambaran yang biasa diberikan dalam buku teks pelajaran. Legenda yang umum disampaikan di Panama adalah bahwa terdapat sebuah desa nelayan yang diberi nama Panama yang konon berarti ikan yang melimbah ketika penjajah Spanyol pertama kali mendarat di daerah tersebut. Legenda ini biasanya dikuatkan oleh catatan harian Kapten Antonio Tello di Guzman yang melaporkan pendaratan di sebuah desa yang tidak disebutkan namanya saat menjelajahi pantai Pasifik Panama pada tahun 1515. Dia hanya menggambarkan desa itu sebagai kota nelayan kecil asli. Seperti yang kita lihat, desain benderaan nasional Panama terdiri dari bidang persegi panjang yang dibagi menjadi empat bagian. Bagian atas terdiri dari dua bagian dengan desain menampilkan lambang bintang berwarna biru di bagian kiri dan bidang berwarna merah di bagian kanan. Sementara bagian bawah menampilkan desain sebaliknya, yaitu bidang berwarna biru di bagian kiri dan bintang berwarna merah di bagian kanan. Meskipun desain bendera ini sudah digunakan sejak tahun 1904, namun baru diakui secara resmi pada tanggal 25 Maret tahun 1925. Ada pun makna yang terkandung pada desain bendera nasional tersebut antara lain, warna yang digunakan pada bendera Panama adalah biru untuk partai konservatif dan merah untuk partai liberal. Sedangkan warna putih melambangkan kedamaian dan kemurnian. Bintang biru melambangkan kejujuran dan bintang merah melambangkan kewibawaan hukum dalam negara. Bersama-sama, bintang-bintang ini melambangkan Republik Baru. Panama memiliki dua hari kemerdekaan. Yang pertama dirayakan setiap tanggal 3 November atau yang disebut sebagai hari pemisahan. Ini dirayakan untuk memperingati hari pemisahan Panama dan Colombia yang terjadi pada tanggal 3 November tahun 1903. Sementara yang kedua dirayakan pada tanggal 28 November untuk memperingati kemerdekaan negara ini dari Spanyol pada tanggal 28 November tahun 1821. Panama adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang tidak memiliki tentara. Negara ini telah menghapuskan angkatan bersenjatanya tak lama setelah merdeka dari Kolombia. Ini adalah negara kedua di Amerika Latin yang menghapuskan pasukan militernya secara permanen. Meski demikian, Panama tetap mempertahankan sejumlah kecil pasukan paramiliternya yang dikenal dengan panamian public force yang dibentuk untuk menjaga ketertiban negara. Panama memiliki polisi bersenjata dan pasukan keamanan serta pasukan udara dan maritim kecil. Mereka ditugaskan untuk menegakkan hukum dan dapat melakukan tindakan militer terbatas. Panama adalah satu dari sedikit negara yang menggunakan dua mata uang sebagai alat pembayaran yang sah di negaranya. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa Panama menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang resmi di negaranya. Meski demikian, negara ini juga memiliki mata uang resminya sendiri. Mata uang resmi dari negara Panama adalah Balboa atau Panamian Balboa yang dikodekan dengan PAB. Nama mata uang Balboa diambil dari nama penjelajah Spanyol yaitu Vasco Núñez de Balboa yang dianggap sebagai penakluk dan pendiri pemukiman Eropa pertama di Panama pada tahun 1510. Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1904, Balboa memiliki nilai tukar yang dipatok 1 banding 1 dengan dolar Amerika Serikat. Jika kita coba konversi mata uang Panama dengan mata uang negara kita, maka satu Balboa Panama memiliki nilai tukar sekitar 15.000 rupiah. Sejak pertama kali diperkenalkan, mata uang Balboa selalu beredar bersama dengan dolar Amerika Serikat. Fakta menariknya adalah, bahwa mata uang Balboa saat ini hanya dicetak dalam bentuk koin. Pada tahun 1941, pemerintah Panama pernah menerbitkan uang kertas Balboa. Namun karena ketegangan politik di negara tersebut, pemerintah kemudian menghentikan penerbitan uang kertas Balboa tepat 7 hari setelah pertama kali diterbitkan. Saat ini, uang kertas Balboa yang masih tersisa menjadi barang incaran para kolektor dan disebut-sebut memiliki nilai ribuan dolar. Karena lokasinya yang strategis dan kebijakan keuangan yang menguntungkan, Panama telah menjadi tujuan populer untuk perbankan luar negeri dan operasi bisnis. Negara ini juga terkenal sebagai tax heaven atau surga pajak, dan menjadi tujuan bagi banyak pengusaha dunia yang ingin menghindari pajak di negaranya. Negara Panama terkenal dengan kanal panamanya, yang juga merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara. Kanal Panama yang membentang sepanjang kurang lebih 82 km dari samudera Atlantik hingga Pasifik ini, dianggap sebagai salah satu prestasi rekayasa manusia yang luar biasa dan menghubungkan jalur perdagangan internasional utama. Video lengkap tentang kanal Panama bisa kalian tonton di sini. Selain kanal Panama yang terkenal, negara Panama juga menjadi rumah bagi salah satu jalur kereta api tertua di dunia yang masih beroperasi. Jalur kereta api Panama atau Panama Railroad adalah salah satu jalur kereta api tertua di dunia yang dibangun sejak tahun 1850 dan selesai pada tahun 1855. Ini adalah jalur kereta api dengan biaya pembangunan paling mahal. Dengan rute sepanjang 76 km, pembangunan jalur kereta api ini menghabiskan biaya mencapai 8 juta dolar Amerika Serikat. Selain itu, diperkirakan sebanyak 12.000 nyawa pekerja melayang selama pembangunan jalur kereta api tersebut. Hingga saat ini, jalur kereta api Panama masih terus beroperasi dan berfungsi secara penuh yang mengangkut penumbang dari kota Panama ke Kolen. Kota Panama atau Panama City adalah nama dari ibu kota negara Panama. Selain itu, kota ini juga merupakan kota terbesar di negara Panama. Panama City didirikan pada tahun 1519 oleh Pedro Arias Davia yang merupakan gubernur kekaisaran Spanyol pertama di Panama. Kota ini merupakan titik awal ekspedisi penaklukan kerajaan Inca di Peru. Itu adalah titik persinggahan di salah satu jalur perdagangan terpenting di benua Amerika yang dilalui sebagian besar emas dan perak yang ditabang Spanyol dari Amerika. Saat ini, Panama City merupakan pusat politik dan administrasi negara serta pusat perbankan dan perdagangan. Sekitar 40% wilayah Panama ditutupi oleh hutan. Fakta menariknya, Panama City adalah satu-satunya ibu kota di dunia yang memiliki hutan hujan tropis di dalam batas kotanya. Parkio Natural Metropolitano atau Taman Alam Metropolitan yang membentang dari kota Panama di sepanjang terusan Panama memiliki spesies burung dan hewan unik lainnya seperti tapir, puma, dan buaya kaiman. Hutan tropis di sekitar Panama sangat penting untuk berfungsinya terusan Panama menyediakan air yang dibutuhkan untuk pengoperasiannya. Karena pentingnya kanal bagi perekonomian Panama, hutan tropis di sekitar kanal dijaga dalam kondisi hampir murni. Seperti yang sudah disebutkan, jika dilihat dari peta, wilayah Panama memiliki bentuk seperti huruf S. Wilayah Panama sendiri merupakan tanah genting atau bisa disebut sebagai sebidang tanah sempit dengan samudera pasifik di selatan dan laut karibia di samudera atlantik di utara. Wilayahnya ini hanya memiliki lebar 48 km pada titik tersempitnya dan 185 km pada titik terlebarnya. Karena lokasi geografisnya, Panama disebut-sebut sebagai satu-satunya negara di dunia di mana kamu dapat menyaksikan fenomena matahari terbit di samudera pasifik dan tenggelam di samudera atlantik. Selain daratan utamanya, Panama juga memiliki gugus kepulauan. Setidaknya ada 1.518 pulau di dekat pantai Panama. Dua kelompok utamanya yaitu Kepulauan Bocas del Toro dan Kepulauan Gunayala ditemukan di sepanjang pantai karibia. Sementara sebagian besar pulau-pulau lainnya tersebar di sepanjang sisi pasifik. Panama memiliki lima situs warisan dunia UNESCO, termasuk di antaranya adalah Pulau Coiba, Taman Nasional Garin, Pegunungan Talamanca, dan situs budaya Benteng Porto Bello San Lorenzo dan distrik bersejarah Panama. Isla de Coiba atau Pulau Coiba di Panama adalah tempat penjara bagi para kriminal berbahaya selama 85 tahun, mirip dengan penjara Alcatraz. Setelah penjara ini ditutup, pulau tersebut bersama dengan 38 pulau lainnya dan perairan di sekitarnya ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Pulau Coiba dibangun pada tahun 1919 sebagai tempat tahanan. Di sana terdapat sekitar 3.000 tahanan politik yang dikenal dengan Los Desa Paresidos di bawah diktaktor Omar Torrios dan Manuel Noriega. Setelah kedua diktaktor tersebut langser, penjara tersebut kemudian ditutup pada tahun 1990 dan narapidana terakhir meninggalkan penjara pada tahun 2005. Terima kasih telah menonton!